Intro Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Nawaitu ta'alama wa ta'alim Wa al-naf'a wa al-intifa' Wa al-mugakarat wa al-tadzkir Wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hath ala tamasuki Bi kitabillahi wa sunnati rasulih Wa al-du'a ilal huda Wa al-dina'la alal khair Ibatira'a wa jillahi Wa mardhatihi wa qurbihi Wa thawabihi min Allahi ta'ala Qala'al musanifu rahimahullah Wa naf'ana bihi wa'anmikum fi dharain Amin fi kitabihi adab sulukul murid Ila qawlihi Faslun Wa min azharri shay'in alal muridi Talabhu lilmukashafat Wa ashtiyakuhu ilal karamat Wa khawarikil adat Fasl yang kelima belas Menjelaskan tentang Sifat dari wali Atau Yang tidak baik Dimiliki Bagi seseorang yang menjalankan Ketaatan dan ibadah Yaitu al-mukashafat Dan al-karamat Muka syafah Dan karamah itu Jangan dicari Jangan dikejar Karena itu akan datang Dengan sendirinya Mau tidak mau Pasti kita akan Mendapatkannya Semangat Di dalam menjalankan Kebaikan Menyempurnakan Apa yang dilakukan Dan dikerjakan Terus Meningkatkan Kualitas Dari apa yang ia lakukan Dari situ Dia akan mendapatkan Yang namanya Muka syafah Dan Karamah Lah Muka syafah itu Mengetahui Apa yang telah Dilakukan Oleh seseorang Atau Apa yang Diniatkan Oleh seseorang Akan dilakukannya Jadi dibukakan Oleh Allah Dapat Mengetahui Apa yang telah Dilakukan Atau yang Akan dilakukan Oleh seseorang Lah Ada pun Karamah Hal-hal Biasanya Ya Biasanya Karamah itu Hal-hal Yang menakjubkan Yang Mengagumkan Diluar Kendali Manusia Diberikan Diberikan oleh Allah Kepadanya Itu Karamah Dikatakan Disini Wamin Adlari Syai'in Alal Murid Diantara Paling Bahayanya Sesuatu Kepada Seorang Murid Yaitu Tolabuhu Lilmukasyafat Ia Mencari Ia Mengejar Lilmukasyafat Untuk Mendapatkan Mukasyafah Dikejar Dicari Jadi dia Melakukan Tujuannya Supaya Bisa Mengetahui Mukasyafah Dikejar Dicari Atau Istiakuh Ilal Karamat Wakhawarikil Adat Dia Rindu Dia Ingin Di Dalam Melakukan Perbuatan Itu Mendapatkan Karamah Memiliki Karamah Wakhawarikil Adat Dan Hal-hal Di Luar Kebiasaan Ini Paling Bahayanya Sesuatu Kepada Seorang Murid Artinya Apa Orang Yang Ingin Sampai Kepada Allah Orang Yang Menuju Mendekatkan Dirinya Kepada Allah Ini Termasuk Yang Membahayakan Bagi Mereka Kalau Orang Gak Ada Tujuan Sampai Kepada Allah Mendekatkan Diri Kepada Allah Membantu Ini Berarti Dia Kalau Gak Mendekatkan Diri Kepada Allah Yang Dia Inginkan Mendekat Dengan Makhluknya Mencari Orang Yang Mengaguminya Ini Gak Membahayakan Justru Membantu Bisa Mengetahui Yang Sudah Terjadi Atau Yang Akan Terjadi Misalnya Wah Kalau Dia Bukan Untuk Allah Bukan Mendekatkan Diri Kepada Allah Sangat Membantu Tapi Kalau Mendekatkan Diri Kepada Allah Ini Sangat Berbahaya Sangat Berbahaya Sesuatu 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 Dicari Yang Dikejat Itu Seperti Mukasafah Dan Karoma Latat Latat Tidak 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 Nampak Untuknya Selama Ia Ingin Menampakannya Atau Menunjukkannya Jadi Karoma Itu Atau Mukasafah Itu Bukan Untuk Ditampilkan Bukan Untuk Dipertonton Kan Tapi Mukasafah Atau Karoma Itu Muncul Di Waktu Yang Dia Tidak Ingin Mengeluarkannya Tidak Ingin Menampakkannya Tapi Muncul Nabi Punya Mu'jizat Apakah Nabi Kemudian Bermain-main Dengan Mu'jizatnya Tidak Kapan Nabi Memakai Mu'jizatnya Di Waktu-waktu Tertentu Di Saat-saat Yang Dibutuhkan Seperti Air Yang Mengalir Dari Jari Jemari Nabi Sahabat Mau Minum Gak ada Air Mau Wudu Gak ada Air Keluar Air Dari Jari Jemari Nabi Waktu-waktu Di saat Yang Dibutuhkan Begitu Juga Mu'jizat Mu'jizat Nabi Yang Yang Lainnya Makanya Mu'jizat Haramah Atau Mukashafa Itu Bukan Untuk Penampilan Atau Untuk Tontonan Bukan Kalau Untuk Tontonan Untuk Penampilan Jadinya Bukankah Roma Lagi Pemain Sulap Akhirnya Ada Orang Pandai Sulap Kemudian Menutupi Kalau dia Gak bisa Sulap Enggak Ditunjuk Tunjukkan Ditampilkan Mengadakan Apa Mengadakan Pertontonan Yang Masuk Bayar Sekian Diunjukkan Sulap Ini Sulap Itu Tapi Kalau Karomah Dan Mukashafa Tidak Eh Siapa yang Mau Ditebak Sini Tak Tebak Kamu Habis Melakukan Ini Kamu Mau Melakukan Itu Bukan Untuk Itu Begitu Juga Karomah Mau Apa Kelapa Ini Isinya Susu Buka Susu Bukan Untuk Itu Bukan Untuk Itu Karomah Lah Orang Orang Sekarang Ini Terkadang Hal Hal Seperti Ini Kemudian Mereka Itu Kagum Rame Datang Ke Mereka Ke Orang Orang Seperti Itu Dari Sana Dari Sini Otaknya Gak 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 Ini Lihat Para Awliya Terdahulu Ada Yang Kemudian Setiap Orang Dibuat Seperti Itu Enggak Enggak Ada Terkadang Mengeluarkan Karomah Itu Tidak D disadari Oleh Yang Yang Lain Tidak Tidak Disadari Yang Yang Lain Karomah Yang Dikeluarkan Tidak Disadari Yang Lain Ini Indah Susu Ini Dalamnya Oh Tidak Ada Bolongannya Bisa Jadi Susu Tidak Masuk Bukan Dui Karomah Oh Sana Kesini Ini Punya Karomah Ini Punya Karomah Saya Lihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Karomah Itu Bukan Untuk Ditampil Tampilkan Makanya Katanya Beliau Alhamdulillah Haddad Yang Ngomong La Tadhar Lahu Madama Mustahyan Di Duh Tidak Akan Muncul Tidak Akan Nampak Selama Orangnya Itu Ingin Menampakkannya Jadi Seakan Akan Karomah Itu Seperti Perempuan Yang Malu Justru Ketika Diomongi Ada Yang Mau Ngelihat Dia Tambah Sembunyi Tambah Nggak Mau Keluar Malu Seperti Itu Karomah Nggak Mau Nggak Mau Ditunjuk Kenapa Karomah Itu Tidak Akan Nampak Kecuali Dari Atau Kepada Orang Yang Membencinya Menyenanginya Menyenanginya Atau Tidak Tidak Menginginkannya Tapi Kalau Orang Menginginkan Jadi Nggak Nampak Tapi Nampak Dari Mereka Loh Terus Orang-orang Yang Menginginkan Punya Karomah Itu Nampak Bukan Karomah Berarti Loh Muka Safah Dari Mereka Bukan Muka Safah Berarti Loh Apa Terkadang Terjadi Kepada Kelompok Orang-orang Yang Tertipu Istidrajan Lahum Istidrajat Itu Luluan Allah Untuk Mereka Waptilaan Dan Sebagai Ujian Cobaan Lidu'afatil Muminin Bagi Orang-orang Mumin Yang Lemah Lidu'afatil Muminin Minhum Dari Mereka Jadi Orang-orang Mumin Yang Lemah Imannya Itu Mereka Itu Menjadi Ujian Jadi Orang Yang Punya Istidraj Dikasih Kemampuan Oleh Allah Diluar Nalar Manusia Bukan Memberikan Kemuliaan Kepada Orangnya Tapi Sebetulnya Memberikan Kehinaan Faham Maksudnya Kalau Karomah Itu Dari Seorang Yang Mulia Allah Berikan Untuk Menunjukkan Kemuliaannya Tapi Tapi Kalau Istidraj Itu Sepertikah Roma Dalam Melakukan Artinya Di luar Nalar Manusia Di luar Kemampuan Orang Akan Tetapi Bukan Menunjukkan Kemuliaan Untuk Orang Tersebut Melainkan Kehinaan Kapan Pada Waktu Yang Akan Datang Jadi Pada Waktu Yang Akan Datang Orang Yang Diberi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Karomah Yang Dinamakan Dengan Istidraj Itu Akan Terbongkar Kebusukannya Kejahatannya Beda Dengan Karomah Kalau Karomah Itu Menunjukkan Kemuliaan Keistimewaan Dari Orangnya Karena Itu Tidak Dikeluarkan Atau Tidak Nampak Itu Karomah Kecuali Orang Yang Menginginkan Orang Yang Tidak Ingin Orang Yang Tidak Menyenanginya Jadi Seakan Akan Keluarnya Itu Secara Terpaksa Bukan Dari Keinginan Hatinya Seakan Akan Keinginannya Terpaksa Keluarnya Atau Kalau Ngomong Itu Keperucut Seperti Itu Tapi Kalau Bukan Terpaksa Seperti Orang Orang Yang Ada Itu Tidak Terpaksa Dia Ada Orang Ditunjukkan Dia Bisa Ini Bisa Itu Setiap Orang Hampir Setiap Orang Ditunjukkan Itu Bukan Karoma Namanya Istidroj Apa Istidroj Istidroj Itu Kemampuan Di luar Nalar Manusia Yang Diberikan Oleh Allah Akan Tetapi Untuk Menunjukkan Kehinaan Kepada Orangnya Kapan Jadi Kemudian Hari Di Waktu Yang Akan Datang Lah Itu Semuanya Apa Itu Orang Orang Yang Tertipu Sebagai Ujian Kepada Orang Orang Yang Lemah Imannya Jadi Mereka Itu Dijadikan Oleh Allah Sebagai Ujian Untuk Orang Orang Beriman Yang Lemah Imannya Wahia Dan Itu Istidroj Fi Hakim Di Dalam Hak Mereka Ihanat Kehinaan Walaysat Karamat Bukan Kemuliaan Kemuliaan Innamatakunu Karamat Hanya Saja Menjadi Karama Iza Zaharat Jika Nampak Ala Ahli Istiqomah Dari Orang Yang Istiqomah Jadi Kalau Munculnya Hal Tersebut Itu Dari Orang Yang Istiqomah Namanya Karomah Tapi Kalau Munculnya Bukan Dari Orang Yang Istiqomah Dalam Kebaikan Ketaatan Ibadah Kepada Allah Bukan Karomah Melainkan Istidroj Makanya Jangan Tertipu Mungkin Orang Sering Dengar Ada Orang Ini Katanya Bisa Ini Ini Katanya Bisa Itu Ya Apa Solatnya Gimana Puasanya Gimana Giamulah Istiqomah Berarti Ini Bisa Dikatakan Karomah Orang Yang Tertipu Jangan Dibilang Karomah Bahaya Makanya Lahib Al-Habshi Di Dalam Satu Ghasidah Beliau Mengatakan Wasir Filjid Shuf Masy Ya Ga Lag Balash Wasir Filjid Orang Itu Mendapatkan Rahasia Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Filjid Dimana Dia Bisa Mendapatkan Filjid Di Dalam Bersungguh Sungguh Jadi Dalam Bersungguh Sungguh Allah Akan Memberikan Dia Sir Sesuai Dengan Firmannya Allah Dari Kesungguhan Kesungguhan Yang Ada Pada Diri Manusia Allah Akan Membalasnya Dengan Menunjukkan Kepadanya Jalan Jalan Menuju Kepada Allah Yang Mudah Yang Ringan Yang Gampang Sama Rahasia Gak Mungkin Diberikan Diberikan Oleh Allah Kecuali Dalam Orang Yang Bersungguh Sungguh Sehingga Beliau Maka Gak Ada Yang Kamu Terima Gratis Gak Ada Gratisan Gak Ada Moro Dapat Bisa Ini Bisa Itu Enak Kalau Gratisan Semua Bisa Hebat Enak Gak Usah Belajar Gak Usah Ibadah Gak Usah Istiqamah Dalam Ibadah Bisa Jadi Auliah Masih Gak Lag Balas Gak Ada Yang Kamu Terima Dengan Gratis Itu Dalam Bersungguh Sungguh Karena itu Jangan tertipu Tapi Walaupun Seperti itu Masih ada Orang Yang tertipu Apalagi Di depan Matanya Dia Tapi Janganlah Jadi Seperti Orang Seperti Itu Mudah Tertipu Dengan Dengan Orang Orang Yang Menunjukkan Hal-hal Yang Dilanar Kemampuan Manusia Karena itu Mungkin Karoma Mungkin Istiqamah Tergantung Dari Orangnya Kalau beliau Mengatakan Karoma Itu Munculnya Nampaknya Keluarnya Dari orang Yang Istiqamah Lah apa Yang Dianjurkan Bagi Orang Yang Istiqamah Yang Diberikan Oleh Allah Kepadanya Karoma Fa'in Akramak Allahu Ayyuhal Murid Bishay'in Minha Fahmat Subhanahu Aleh Maka Jika Kamu Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapatkan Sebagian Atau Sedikit Daripada Mukasyafa Atau Karoma Maka Bersyukurlah Kepada Allah Atasnya Tapi Jangan Kamu Berhenti Dengan Apa Yang Telah Kamu Dapatkan Yang Nampak Darimu Atau Untukmu Jangan Kamu Merasa Tenang Senang Kepadanya Waktum Tutup Tutup Artinya Apa Jangan Diumbar Jangan Dipertontonkan Tutuplah Dan Jangan Kamu Cerita Ceritakan Dengan Yang Kepada Yang Lain Kamu Mendapatkannya Jangan Kamu Kemudian Sudah Cukup Dari Ibadah Dari Ketaatan Karena Sudah Merahinya Misalnya Atau Jangan Juga Kamu Merasa Tenang Senang Dengan Itu Terus Dapat Senang Kemudian Ibadahnya Berhenti Cukup Tidak Tidak Jangan Terus Beribadah Jangan Juga Senang Karena Mendapatkan Itu Jangan Kemudian Tutup Mulut Jangan Diceritakan Orang Ana Mendapatkan Karomah Ini Ana Mendapatkan Karomah Itu Jangan Tutup Faham Ini ya Tapi Kalau Kamu Mendapatkannya Tapi Tidak Nampak Maka Jika Tidak Nampak Kepadamu Sedikitpun Daripada Karomah Atau Mukasyafah Itu Jangan Kamu Menginginkannya Dan Jangan Kamu Merasa Rugi Atau Menyesal Karena Tidak Mendapatkannya Ya Apa Ana Ini Sudah Melakukan Ini Melakukan Itu Ibadah Ini Ibadah Itu Di Pagi Di Siang Di Suri Malam Kok Tidak Dapat Ana Karomah Kok Belum Bisa Kas Safana Ini Jangan Kamu Kemudian Karena Itu Mengharap Menginginkan Jangan Atau Kamu Merasa Menyesal Merasa Rugi Karena Tidak Mendapatkannya Jangan Juga Jangan Jadi Kalau Dapat Bersyukur Jangan Senang Jangan Diceritakan Tutupi Kalau Tidak Dapat Atau Tidak Nampak Jangan Kita Mengharap Atau Merasa Menyesal Karena Tidak Mendapatkannya Jangan Wa'lam Annal Karomah Al-Jami' Al-Jami' Anwa'il Karomah Al-Hakikiyyat Wasuri'yat Hiyal-Istiqamah Dan Ketahuilah Bahwa Karomah Yang Mengumpulkan Semua Macem-macemnya Karomah Yang Hakiki Maupun Yang Tergambar Atau Yang Hanya Gambaran Karomah Yang Mengumpulkan Semua Macem-macemnya Karomah Baik Yang Hakiki Yang Benar-benar Itu Dari Allah Atau Yang Suriyat Suriyat Itu Nampaknya Seperti Karomah Tapi Bukan Karomah Atau Gambaran Karomah Atau Gambaran Karomah Apa Karomah Yang Mengumpulkan Semuanya Yang Menggabungkan Seluruhnya Al-Istiqomah Istiqomah Melazimi Sesuatu Yang Kita Lakukan Melazimi Terus Menerus Melakukan Melaksanakan Apa yang Kita Kerjakan Itu Karomah Namanya Karomah Istiqomah Itu Di Dalamnya Semuanya Macem-macemnya Karomah Nanti Mencari Karomah Apa Ada Di Dalam Istiqomah Makanya Sampai Dikatakan Oleh Para Ulama Al-Istiqomah Khairun Min Al-Vi Karomah Istiqomah Itu Lebih Baik Dari Seribu Karomah Seperti Yang Dikatakan Satu Karomah Ini Menggabungkan Semua Macemnya Karomah Apa Satu Karomah Istiqomah Istiqomah Itu Dari Macemnya Karomah Nama Nama Globalnya Karomah Di Antaranya Di Dalamnya Adalah Al-Istiqomah Lah Kalau Orang Memiliki Istiqomah Semuanya Katut Sudah Ibarat Magnet Untuk Besi Kalau 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 kita Punya Magnet Besar Nggak Ada Besi Yang Nggak Nempel Pasti Semua Besi Akan Nempel Yang Berat Yang Ringan Yang Kecil Yang Besar Yang Kelihatan Dan Yang Nggak Kelihatan Nempel Sama Dengan Istiqomah Karomah Karomah Yang Lain Akan Nempel Faham Ini Faham Istiqomah Itu Lebih Baik Dari Seribu Karomah Tapi Nggak Mudah Untuk Istiqomah Nggak Mudah Nggak Gampang Jangan Seperti Orang Sekarang Gampang Ngatakan Karomah Orang Dulu Tidak Mudah Mengatakan Itu Karomah Kemudian Belajarlah Untuk Istiqomah Belajarlah Untuk Istiqomah Dalam Melakukan Apapun Kita Ini Kalau Mau Belajar Untuk Istiqomah Sudah Bisa Tapi Masalahnya Nggak Dijadikan Itu Sebuah Pelajaran Seperti Tentu Baca Wirid Setelah Salat Subuh Kalau Kita Mau Menjadikan Itu Pelajaran Untuk Istiqomah Masuk Pondok Kita Baca Kita Belajar Untuk Istiqomah Mengikuti Bismillahirrahmanirrahim Kuluh Wallahu Ahad Allah Sosamat Lam Yid Walam Yurat Mengikuti Jadi Bukan Ada Disitu Sebagai Pelaturan Tapi Diam Ngamun Atau Tidur Enggak Ngikuti Ini Enggak Belajar Istiqomah Itu Tadi Keberadaannya Duduk Disitu Karena Sebuah Peraturan Kalau 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 Anak Enggak Disini Langgaran Yang Mendingan Disini Walaupun Anak Baca Walaupun Anak Tidur Misalnya Enggak Dapat Apa-apa Enggak Ada Pelajaran Yang Dapat Dari Istiqomah Enggak Bisa Mudah Mudah Kalau Ngantuk Berusaha Bagaimana Caranya Menguatkan Diri Untuk Tetap Mengikuti Apa yang Dibaca Istiqomah Jadi Belajar Istiqomah Dari Situ Kalau Enggak Belajar Itu Tadi Libur Ya sudah Libur Bisan Libur Total Sudah Semuanya Libur Tapi Kalau Dia Belajar Enggak Dia Pasti Dapat Pasti Dapat Dan Pasti Memiliki Istiqomah Itu Apa Istiqomah Itu Al-Mu'abbar Anha Yang Diibaratkan Dengan Apa Binti Thalil Awamir Wajtina Bilmanahi Zahiran Wabatina Menjalankan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Menjauhi Apa Yang Dilarang Secara Zahir Maupun Batin Fa'alaika Bitasuhiha Maka Wajib Bagi Kamu Memperbaikinya Memperbaiki Istiqomah Wa'ihkamihah Menetapkan Memantapkannya Takhdumka Maka Istiqomah Itu Atau Karomah Itu Akan Melayani Kamu Takhdumkan Al-Akwan Al-Uluwiya Wasufliya Apa yang ada Di alam semesta ini Yang tinggi Maupun yang Pendek Yang atas Ataupun yang bawah Atau yang mulia Ataupun yang rendah Akan Melayani Kamu Takhdumkan Al-Akwan Al-Uluwiya Wasufliya Khidmatan Dengan Pelayanan La Tahjubuka Arabik Yang Tidak Dapat Menghalangi Kamu Daripada Tuhan Dunia Akan Datang Kepada Kamu Kemuliaan Keistimewaan Dunia Akan Datang Kepada Kamu Ini Semuanya Tidak Akan Mengganggu Kamu Mereka Melayani Tidak Akan Mengganggu Kamu Daripada Hubungan Kamu Kepada Allah Dan Tidak Akan Menyebukkan Kamu Daripada Maksudnya Allah Darimu Jadi Benar-benar Mereka Melayani Sempurna Tapi Pelayanan Mereka Tidak Mengganggu Kita Tidak Menutupi Kita Dari Allah Dan Maksudnya Allah Dari Kita Faham Pembahasan Ini Intinya Kalau Kita Beribadah Melakukan Kebaikan Mendekatkan Diri Kepada Allah Jangan Mencari Karomah Jangan Juga Ingin Menjadi Orang Yang Kasaf Tapi Ibadahlah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Mengerjakannya Dengan Istiqamah Istiqamah Yang Kamu Lakukan Dari Apa Yang Diperintahkan Dan Apa Yang Dilarang Kamu Kerjakan Kamu Tinggalkan Maka Dengannya Kamu Akan Mendapatkan Jauh Lebih Baik Daripada Karomah Jauh Lebih Baik Daripada Karomah Atau Muka 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 Syafah Kalau Sudah Seperti Itu Kalau Kamu Sudah Perbagus Mantapkan Tetapkan Istiqamah Kamu Maka Alam Semesta Ini Diperintahkan Oleh Allah Melayani Kamu Dengan Sempurna Yang Kamu Tidak Akan Terganggu Dengan Pelayanan Mereka Hubungan Kamu Dengan Allah Atau Maksudnya Allah Darimu Tidak Akan Terganggu Mudah-mudahan Allah Memudahkan Kita Untuk Mendapatkan Istiqamah Memiliki Istiqamah Dalam Kehidupan Kita Dalam Kebaikan Kita Dalam Ibadah Kita Dan Mudah-mudahan Kita Istiqamah Dalam Menjalankan Perintahnya Allah Menjauhi Larangan Allah Amin Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Rabb Na Atarafna Bi Anna Atarafna Wa Anna Asrafna Ala Lada Asrafna Fatub Alayna Toba Tosil Kul Haube Va Sala Na Al-Aura Ati Wa Amin Al-Rawati Wa Ubir Rabbi Wa Mawludina Wa Ahli Wa Al-Ikhwani Wa Sair Al-Khilani Wa Kul Zimah Habah Atau Jiret Atau Sohbah Wa Al-Muslimin Atajma Amin Rabbi Isma Fadlan Wajudan Manal Bik Tisab Minna Bil Mustafa Ar-Rasuli Nahzah Bil Mustafa Ar-Rasuli Nahzah Bikul Sali Bil Mustafa Ar-Rasuli Nahzah Sala Was Sala Rabbi Alayhi Adda Al-Habbi Wa Alihi Wa Sohbi Adda Tashri Sohbi Fih Al-Bad'i Wattana Hi Hamdan Kathira Dائm Maha Habba Nesai Subhana Rabbika Rabbil Azat Amma Yasifun Was Salam Al-Murseleen Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha